Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa untuk mempercepat pembangunan di Ibu Kota Nusantara Pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang akan berinvestasi di IKN Dan juga tentunya di daerah mitra Lantas seperti apa saja kemudahan tersebut berikut informasinya untuk Anda Pemerintah terus menggenjot pembangunan Ibu Kota Nusantara Dengan memberikan kemudahan berinvestasi melalui peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 Tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal Bagi pelaku usaha di IKN yang diterbitkan pada 6 Maret 2023 Dalam peraturan tersebut, paket lengkap kemudahan berinvestasi tersedia Mulai dari kemudahan mendapatkan perizinan berusaha, jaminan kepastian jangka waktu hak guna usaha Hak guna bangunan atau hak pakai kepada pelaku usaha Pengurangan pajak penghasilan badan hingga pembebasan biaya masuk barang impor untuk pembangunan IKN Selain itu, terdapat juga kemudahan jika memperkerjakan tenaga kerja asing Sebagaimana diketahui mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 sendiri Terdapat kebutuhan pendanaan IKN mencapai Rp 466.000 hingga Rp 486.000 triliun Dari jumlah tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memberikan dana pembangunan IKN sejumlah 20% APBN Sementara itu, untuk 80% sisanya diproleh dari investor Hingga kini, Otorita Ibu Kota Nusantara mencatat total realisasi komitmen peminatan investasi di IKN sepanjang 2023 Mencapai Rp 41,4 triliun selama 3 rangkaian peletakan batu pertama tahap 1 hingga tahap 3 Jumlah investasi ini menandakan kepercayaan investor yang kian kokoh terhadap prospek pembangunan di IKN Ada pun nilai investasi IKN dalam groundbreaking tahap 1 pada 22 hingga 22 September 2023 Sebesar Rp 23 triliun yang terdiri dari 10 perusahaan dalam konsorsium Nusantara Meliputi Agung Sedayu Group Lead Konsorsium, Salim Group, Sinar Mas, Pulau Intan, Jarum, BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pasifik, Mulia Group hingga Astra Group Kemudian, Otorita IKN menggelar groundbreaking tahap 2 pada 1 hingga 2 November 2023 dengan nilai investasi sebesar Rp 13,1 triliun Groundbreaking tahap ini dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Maya pada Hospital Paku One Group, JIS, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN Indonesia Pada tahap ini juga diresmikan revitalisasi SDN 20 Sepaku yang tanahnya didedikasikan oleh warga setempat Sementara itu pemirsa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hashim Asyari memastikan bahwa pemilih yang tinggal di tempat tidak sesuai dengan alamat di IKTP Tetap dapat menggunakan hak suaranya pada pemilu serentak 2024 Pemilih dapat mengajukan pemindahan memilih selambat-lambat di 30 hari sebelum pembungutan suara atau 15 Januari 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hashim Asyari memastikan pemilih dapat mengajukan pindah memilih atau pindah TPS pada pemilu 2024 Bila berada di tempat yang tak sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk atau KTP-nya Hashim menyebut pemilih dapat mengajukan pindah memilih dengan membawa dokumen kelengkapan pendukung sesuai dengan alasan pindah memilih Selambat-lambatnya 30 hari sebelum pembungutan suara atau 15 Januari 2024 Aturan tersebut didasari putusan Mahkamah Konstitusi Di mana terdapat pengecualian beberapa kategori pemilih yang diberi tenggat waktu mengurus pindah tempat memilih selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari pencoblosan Dengan kata lain maksimal 7 Februari 2024 Dikutip dari laman indonesiabaik.id terkait pemilih yang dapat pindah TPS diatur dalam PKPU nomor 7 tahun 2022 Dan berikut ketentuan pindah milih pemilu 2024 Pertama, datang langsung ke Panitia Pemungutan Suara atau PPS Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK atau KPU Kebupaten Kota Dan kedua, bawa bukti dukung alasan pindah Misalkan karena tugas, bawa surat tugas Pertama, KPU akan memetakkan TPS mana saja di sekitar tempat tujuan Dan kedua, pemilih diberikan bukti dari KPU berupa formulir A5 pindah memilih Dan pemirsa informasi yang baru saja Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kominfo Newsroom hari ini Saya Bilki Sabila mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!